Halo guys, di video kali ini saya akan menunjukkan cara terbaru untuk membuka situs maupun konten video dewasa yang dibatasi aksesnya di internet dengan cuma menggunakan browser bawaan hp kalian Nah, langsung aja kita buka browser bawaan hp di hp kita Jadi, cara ini saya tunjukkan untuk kalian yang mungkin mengalami kekurangan penyimpanan di hp kalian agar kalian bisa membuka situs yang dibatasi di internet tanpa perlu menginstall aplikasi tambahan apapun lagi guys Nah, seperti apakah caranya? Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini jangan lupa untuk bantu support dengan mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi setiap channel ini upload video terbaru Nah, langsung aja guys ya disini saya akan ambil contoh untuk mengakses salah satu situs yang juga dibatasi di internet memang situs ini bukan situs video dewasa guys ya tapi kita akan gunakan sebagai contoh karena situs ini juga tidak bisa kita akses secara langsung di internet guys jadi ini dia situsnya langsung aja kita buka guys nah, akan muncul peringatan seperti ini dan coba kita continue maka akan muncul lagi hasilnya seperti ini guys nah, ini berarti situs ini tidak bisa kita buka di internet guys ya ini pun akan terjadi jika kalian coba untuk mengakses konten maupun situs video dewasa di internet guys lalu seperti apakah caranya agar kita bisa mengakses situs yang dibatasi seperti ini ataupun situs-situs dewasa lain di internet jadi kita kembali dulu ke halaman tampilan awal browsernya nah, disini di kolom pencarian silahkan kalian ketikan saja ini guys perhatikan kata kunci yang saya masukkan ini dia guys lalu kita pilih ok nah, kita akan menggunakan bantuan dari situs ini ya guys langsung aja kita buka situsnya guys dan tampilan halaman situsnya seperti ini cara penggunaan situs ini sangat mudah sekali guys kalian tinggal masukkan saja di kolom pencariannya disini apa yang mau kalian akses atau kalian buka di internet disini kita akan coba buka lagi situs yang tadi tidak mau diakses lalu kita pilih go sekarang kita buka situsnya guys bisa kalian lihat disini hasilnya jadi situs reddit yang tadi tidak mau sama sekali terbuka sekarang bisa kita akses dengan lancar seperti ini jadi silahkan kalian gunakan situs ini untuk membuka situs apapun yang mau kalian akses di internet guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.